oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim pada video kali ini saya akan mencoba memberikan cara lain untuk reading practice ya latihan membaca tapi dari sesuatu yang yang gak serius sebenarnya jadi bisa kalian jadikan alternatif untuk belajar bahasa inggris dari bacaan yang menyenangkan, yang menarik jadi makanya di video kali ini saya akan ambil judul learning from the short story of life jadi bagaimana kita belajar sesuatu dari cerita-cerita yang ada di buku, yang menarik saja yang gak harus yang serius gitu ya bukunya sebenarnya sudah saya upload ya di di Moodle kalian tinggal klik disini di book reference yang ada di general announcement book reference ini akan saya update terus kalau misalkan nanti ada tambahan tugas dan sebagainya jadi di klik aja disini judul bukunya adalah yang pertama yang yang ini chicken soup for the soul yang Jack Canfield Mark Victor Hansen jadi sudah saya upload silahkan dibaca yang saya ini bukunya ini sudah saya download Alhamdulillah ini sudah saya download ya bukunya tentang chicken soup for the soul jadi chicken soup for the soul ini ada banyak seri sih sebenarnya yang saya ambil adalah yang tentang ini apa judulnya 101 stories to open our heart to open the heart and rekindle the spirit jadi banyak serinya tetapi saya ambil yang ini jadi ada 101 cerita nanti yang short story saja jadi cerita pendek dari chicken soup for the soul yang yang nanti bisa membuka hati kita ini saya ambil yang yang apa tentang kehidupan sehari-hari saja ya saya ambil yang judulnya one at a time ya saya ambil yang judulnya one at a time jadi bagaimana kita nanti membaca buku yang gak serius sekali lagi belajar bahasa inggris itu gak melulu dari apa bacaan yang berat-berat yang kita coba saja dari sesuatu yang kita suka gitu jadi kenapa saya pilih buku ini karena i think we need a little bit positivity in our life among this whole negativity around us gitu jadi saya ambil buku ini sebenarnya karena beberapa minggu lalu saya merasa bahwa terlalu banyak berita buruk yang ada di sekitar kita jadi saya mencari-cari lagi akhirnya saya recall lagi apa ya buku yang pernah saya pakai yang sekiranya bisa bisa memberikan sedikit apa aura positif gitu kan akhirnya saya ingat ini salah satu buku yang saya baca waktu saya SMA jadi bukunya bagus sekali gak ada kata-kata yang susah ceritanya sangat hangat gitu ya dan kita bisa belajar sesuatu dari situ jadi saya ambil satu cerita ya judulnya one at a time ini yang bercerita adalah si ini sendiri editornya sendiri dan penulisnya sendiri nanti disini ada banyak sekali cerita kalian tinggal nanti untuk EASnya kalian tinggal pilih beberapa yang lain eh sorry salah satu dari cerita yang selain yang sudah saya bahas oke sekarang judulnya ini one one at a time jadi satu pada satu waktu ya gitu jadi apa sih one maksudnya apa kok judulnya one at a time gitu kita akan belajar sesuatu tentang cerita pendek ini oops sorry oke jadi saya baca ya saya baca ceritanya a friend of ours was walking down a deserted Mexican beach at sunset jadi salah satu teman kita itu sedang berjalan pada pantai Mexico yang deserted what is deserted it's like yang terbengkalai lah ya yang terbengkalai saat matahari terbenam gitu as he walk along he begin to see another man in the distance saat dia berjalan dia mulai melihat ada orang laki-laki lain di kejauhan as he grew nearer he noticed that the local native kept leaning down picking something up and throwing it out into the water saat dia berjalan saat dia berjalan mendekati saat dia saat dia berjalan mendekati another man dia melihat dia melihat bahwa orang lokal itu selalu leaning down membungkuk mengambil sesuatu dan melemparnya ke laut gitu time and again berkali-kali dia kembali hurling he kept hurling things out into the ocean berkali-kali dia tetap membungkuk hurling things out into the ocean jadi mengambil sesuatu habis itu melemparnya lagi ke laut hurling things down ini sebenarnya sama kayak throwing things out gitu ya terus as our friend approached even closer he noticed that the man was picking up starfish that have been washed up on the beach and at one at a time he was throwing them back into the water jadi saat teman kita ini mendekati si bapak local native orang-orang lokal ini dia menyadari bahwa sebenarnya orang itu mengambil ini apa bintang laut yang telah terbawa oleh air laut ke pantai gitu jadi dan satu sekali-kali atau berkali-kali one at a time satu dia ambil satu pada satu kali pada satu waktu dia ambil ambil lagi starfish-nya itu dan dia kembalikan ke laut jadi bapak lokal lokal native ini atau bapak penduduk lokal ini ternyata pas dilihat dari kejauhan tadi kan dia seperti mengambil sesuatu terus melempar sesuatu lagi ke laut terus teman kami ini melihat itu dan dan ternyata setelah di dekati tahu bahwa ternyata bapak penduduk lokal itu mengambil bintang laut ternyata dia dia ternyata mengambil bintang laut yang terdampak yang sudah terbawa oleh ombak ke dalam pantai terus abis itu dilempar lagi ke dilempar lagi ke laut teman kami bingung our friend was puzzle our friend was puzzle he approached the man and said good evening friend i was wondering what are you doing teman kami ini bingung was puzzle was confused dia mendekati bapak itu mendekati lokal natif mendekati lokal natif dan berkata selamat malam mas pak gitu ya saya berpikir bapak ini ngapain ininya gitu ya bapak itu menjawab bapak itu menjawab i'm throwing this starfish back into the ocean you see it's a low tide right now and all of this starfish has been washed up into the shore if i don't throw them back into the sea they'll die up here from a lack of oxygen bapak itu bilang saya melempar kembali starfish ini kembali ke laut kamu lihat kan bahwa sekarang ini sedang pasang sedang surut airnya jadi kalau dan sedang surut airnya dan kamu juga lihat bahwa bintang laut ini sudah terbawa ombak ke pinggiran laut onto the shore ke pinggiran pantai shore itu pinggiran pantai jika saya tidak melempar kembali bintang laut ini ke laut mereka akan mati disini karena kekurangan oksigen nah si teman kami ini sebenarnya tahu sih maksudnya dia kenapa kok dia seperti itu gitu kan kenapa kok dia mengambil ini dan tahu maksudnya bahwa kalau memang starfish ini dibiarkan di pinggiran laut ini dia kan gak bisa kembali ke laut akhirnya akan mati karena kekurangan oksigen karena pada dasarnya starfish kan memang hidupnya di laut makanya teman kami ini bilang I understand my friend replied but there must be a thousand of starfish on this beach you can possibly get to all of them there are simply too many and don't you realize this is probably happening on hundreds of pieces all up and down this coast can't you see that you can possibly make a difference teman kami ini bilang saya ngerti pak maksudnya maksud bapak itu gitu maksudnya I understand kata teman saya menjawab tapi pasti sekarang ada thousands ribuan dari bintang laut ini ribuan bintang laut yang ada di pantai ini kamu gak mungkin akan mengambil semuanya itu gitu kan ini benar-benar simply too many ini mereka terlalu banyak gitu and you don't you realize this is probably happening on hundreds of beaches bapak apa bapak gak sadar bahwa ini tuh mungkin terjadi di tidak hanya di beach ini tetapi di ratusan pantai yang ada di sepanjang coast ini gitu kan coast itu apa pinggiran pulau gitu ya bapak gak bisa lihat bahwa bapak gak ngerti ini can you see tuh maksudnya can you see tuh can you understand bapak gak bisa ngerti apa kalau bapak itu sebenarnya gak mungkin bisa buat perubahan gitu gak akan bisa merubah kok pak karena banyak maksud teman kami ini karena banyak pak apa namanya starfish itu yang terdampar itu sebenarnya banyak gak hanya di pantai ini saja mungkin ribuan tetapi kalau bapak gak lihat bahwa bapak gak ngerti apa kalau sebenarnya gak hanya di pantai ini aja loh starfishnya yang terdampar itu mungkin terjadi di ratusan pantai yang lain gitu kan lalu bapak itu menjawab the local native smile bapak penduduk lokal itu menjawab dan tersenyum dia tersenyum menunduk dan tetap mengambil bintang laut yang lain the local native smile bent down and pick up pick up yet another starfish and as he threw back into the sea he replied made a difference to that one jadi bapak itu menanggapi teman kami ini sambil tersenyum tetap membungkuk dan mengambil yet another starfish tetap mengambil starfish yang lain dan tetap membuang starfish itu tetap melempar sorry tetap melempar starfish itu starfish itu ke lautan lalu sambil bilang kalau begitu buat perbedaan untuk untuk yang satu jadi teman kami tadi kan pesimis ya intinya dia itu tadi pesimis bapak itu gak bisa buat perubahan pak bapak mau ngambilin semua starfish yang ada di di pinggiran pantai ini untuk kembali ke laut kan intinya teman kami bilang gitu tapi bapak itu bilang sambil membungkuk ya kalau begitu buat perubahan untuk satu 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 starfish yang ini saja gitu intinya gitu jadi maksud dari bapak ini dan maksud dari teks ini adalah to make to be to be kind jadi saya buat notes nya disini jadi pesan yang saya ambil adalah atau message from the story kan ya kalian bisa lihat lebih jelas message from the story that I get is to be to make a good difference you can start from the little thing ini pelajaran yang saya dapat dari satu bacaan pendek mungkin pesan-pesan yang saya dapatkan mungkin beda dari kesan yang kalian dapatkan tetapi caranya seperti ini jadi kita paham bacaan itu maksudnya apa sih akhirnya kita bisa menceritakan kembali mengenai kesan kita atau kalau pesan lain mungkin bisa didapat message from the story that I get is to be kind you can start from simple thing ini juga bisa jadi untuk berbuat kebaikan itu kamu bisa memulai dari sesuatu yang sangat sederhana salah satunya yang dibuat oleh bapak tadi itu adalah membantu satu starfish ini dia membantu setidaknya dia membantu starfish yang bisa dia ambil sore itu dan kembali ke laut jadi ini yang apa namanya cerita yang bisa kita ambil nanti mungkin kalian bertanya ya ibu paham bu ceritanya artinya paham semuanya maksudnya seperti apa kalau kalian kan nanti kalian bisa bisa ini kalian bisa bisa apa namanya bisa translate ini jadi misalkan ini nih transitenya satu paragraf satu paragraf misalkan ini saya copy ini ke google translate nah ini ini kalau google translate itu kalian harus tahu kadang ada yang terputus putus gini kalian masukkan jadi satu karena biasanya kalau copy dari apa namanya pdf itu akan terputus berdasarkan ininya nah ini loh esi ini jadi dia dianggap enter gitu jadi padahal kan esi grunirer ini seharusnya kan jadi satu kalimat tetapi disini di google transit ini harus kalian gabung dulu nah akhirnya menjadi kalimat ini seorang teman kami sedang berjalan menyusuri pantai meksiko yang sunyi oh ternyata saya salah diserti itu ternyata sunyi akhirnya saya nemu nih kata baru oh diserti itu ternyata sunyi saya masukkan ke google sheetnya saat dia berjalan dia mulai melihat pria lain di kejauhan saat dia semakin dekat dia memperhatikan bahwa penduduk asli setempat terus membungkuk mengambil sesuatu dan membuangnya ke air berkali-kali dia terus melemparkan barang-barang ke laut barang-barang itu yang dari kejauhan belum terlihat begitu caranya jadi kalau kalian kalau misalkan kalian jangan langsung di ini dulu jangan langsung di apa teksnya ini gak paham terus abis itu kalian langsung ke google translate gak usah gitu ya jadi apa dipahami dulu mana sih yang saya gak paham baru kalau kalau gak paham baru kalian ini ke google translate kalau sudah dari google translate seorang teman kami sedang berjalan menyusuri oh ini yang mana sih oh a friend of ours seorang teman kami sedang berjalan ke pantai yang sunyi di apa tadi pantai yang menyusuri pantai mexico yang sunyi saat matahari terkenal berjalan menyusuri apa sih berjalan menyusuri itu yang mana oh berjalan menyusuri itu ternyata yang ini loh walking down the deserted mexico oh ternyata jalan yang apa menyusuri itu walking down terus saya baru nemu juga ini beneran ini saya baru nemu saya mungkin tadi berjalan saja ternyata walking down itu menyusuri toh gitu kamu masukkan di google translate gitu ya jadi seperti itu gak harus rata kalau di google translate sorry google translate google sheet jadi kalian bisa bisa nemu new vocabulary jenisnya itu kalau kalau saya ngomong ini walking down itu kan sebenarnya ini ya apa frase jadi gak apa-apa masuk google sheet gak harus gak harus kata tapi juga bisa frase ya nah seperti itu caranya jadi menarik kan cerita ini sebenarnya bukan cerita yang berat kok cerita ini cerita yang hangat cerita yang menyenangkan gitu kan dan memberikan pelajaran bagi kita gitu jadi seperti itu contohnya nah tugas kalian adalah kalian buat yang ini ya yang the gift lebih pendek padahal lebih pendek kalian apa namanya buat artinya apa baca habis gitu kalian artikan sendiri saya gak perlu tahu artinya ya cuman kesan yang kalian dapatkan pesan apa yang kalian dapatkan dari cerita ini tuh menurut kalian apa buat kalimatnya sesuai yang saya buat seperti ini nanti nah jadi message from the story that I get gitu yes gitu ya jadi kalian buatnya nanti seperti itu satu kalimat saja atau menurut kalian bu saya dapat kesannya itu beberapa bu ya boleh silahkan apa saja menurut kalian pesan yang kalian dapat dari cerita pendek itu nanti silahkan kalian masukkan ke dalam sepada ya bentuknya teks saja bentuknya teks seperti tugas yang sebelumnya gitu ya semoga ini memberi sedikit inspirasi dan pencerahan bahwa belajar bahasa Inggris itu bisa dimulai dari sesuatu yang kita suka jadi ini contohnya adalah buku buku yang saya seneng reading practice belajar membaca itu adalah kita mulai dari sesuatu yang kita suka dulu saja kalau saya sukanya adalah buku yang simple seperti ini tetapi memberikan pesan yang baik untuk saya dan apa namanya bisa sedikit memberikan energi positif untuk kita jadi kalau bisa kurangi pesan saya di materi kali ini kurangi membaca sesuatu yang negatif berita-berita negatif kalian perlu tahu tetapi coba kurangi yang berita-berita yang menurut kalian kok semakin membuat kalian stress kurangi kita baca sesuatu yang menarik seperti ini anyway chicken soup for the soul ini semuanya true story semuanya cerita real dari kumpulan beberapa orang jadi there are my final messages there are good things in the world jadi banyak sekali sesuatu yang baik di dunia ini jadi semoga kalian bisa mendapat pesan yang baik juga dari cerita yang ada di chicken soup dan materi kali ini keep reading keep practicing keep updating the new vocabularies on google seeds and I hope you can get better in practice in english oke terima kasih saya akhiri dulu semoga materi kali ini bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati